Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelihatan kemilo-kemilo di ban belakangku itu apa gitu dia ragu juga sih apakah benar kena paku atau kena apa ya plastik gitu nah kebetulan hari ini kan hari Senin ya jadi Jumat Sabtu Minggu Senin motor aku gak kempes ini ban belakang ini ini gak apa-apa gak kempes nah ternyata waktu aku pulang teman-teman ya ini aku cek di teman-teman aku ternyata ada paku ternyata aduh kok gilat petir guys ternyata ada paku setelah aku mampir di toko ban di paron ya tak suruh ngecek ternyata paku bener kemudian di apa di ambil ya sama congkel sama tang untuk mencabutnya ternyata posisinya ini posisinya ini miring ya miring masuk ke dalam ini 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 pakunya udah diambil tadi miring terus diambil ya lumayan kira-kira seginilah segini panjangnya dan ujungnya paku ini sudah terpes ya tadi itu sudah terpes sejajar dengan permukaan ban belakang aku ini jadi sudah melawan arus melawan ini ya melawan asmal diambil kemudian langsung ditambal ya tubeless nah ini ban aku sudah ciri teman-teman ini baru berapa bulan ya ban belakang aku ini aku harus cek data aku belinya kapan ini ya sudah kenapa aku ya ini ini ban ban aku nah ini dan aku sudah buatkan satu video lain yang membicarakan tentang gede produksi ban ya lihat di videoku nanti yang sebelum ini menerangkan menerangkan tentang gede produksi badan ini badaannya kok kayaknya itu kurang mantep ya badaannya ini gak kayak badaan-badaan yang dari bengkel-bengkel resmi gitu loh jadi kayaknya kok cepat habis gitu apa memang usianya juga sudah dua tahun lebih sehingga cepat habis ya di jalan gitu ini badaannya ini menerangkan ya jadi ini tadi aku sampai lupa ya ini tadi aku sudah tambah tubeless kok murah ya teman-teman cuma Rp10.000 doang jangan-jangan kualitasnya cek-cek ini ya cek-cek gak nih jadi ini kalau untuk bonceng kan rasanya juga sudah gak tenang ya di hati gitu ya takut-takutnya numbos gitu tapi katanya gak apa-apa sama penjual ban asalkan badiannya ini masih tebal belum tipis gitu ya masih kuat ini ininya ini ya masih gak masalah tapi ya kalau sudah begini ya jadi gak nyaman ya sudah tambalan gini ya upes lah pakai untuk pelan-pelan cari jalan yang mulus halus semoga ini gak gak bocor ya aman ya sampai ini lubang luka kayak gini ininya baik terima kasih teman-teman jangan lupa subscribe like komen-komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya teman-teman tambalan tubeless itu berapa ya harusnya jangan-jangan ini kemurahan nih ada yang lebih mahal lagi dan kualitasnya lebih bagus gak komen-komen ya